Lelawak, Lembang, Kebupaten Bandung Barat, mangrupa salah sahiji pangjujugan wisata favorit warga negara dengen. Tapi heretna seharta jalan anulah lombang, ngebalukar kena lampahan hentetuman inah. Kegituna wisatawan ngarahu alatan ruksak jalan di sawatara tempat wisata di Eta Lelawak. Lembang, Kebupaten Bandung Barat, anukatlah minangka daerah wisata alatan Ejibna tempat wisata di Eta Lelawak, ngerujung reyana wisatawan boh lokal boh turis mancanegara pada-pada ngejarujug ke Eta Lelawak. Mual aneh, sabanincak akhir minggu, kendaraan wisatawan ngarantai ngegegekan jalanan di Lembang. Tapi reyana wisatawan ngeupakan si di Eta Lelawak ngediwabaganku fasilitas infrastruktur anunyukupan. Antukna wisatawan ngarasahan tetuman inah. Sokomo dina poyan lebaran, Eta Jalur Wisata Lembang te di Eta Lelawak bakal digegekan ku warga. Hanjakalna reyakene jalan anula lombang, muruk ke mengpirang tempat wisata di Lembang, sarta jalan naheret, tepika di Eta Lelawak bahaya pikinkan kasalametan warga, anunga balukarken antaian panjang. Salah seorang wisatawan ngerong, pamarenta sakuduna lewi nalingaken akses jalan murukasakum na tempat wisata. Ruksak na akses jalur wisata teh, tangtunang ngurangan rahsatu maninah nalikapakan si kalelawak lembang. Pihak pemerintah harus mengupgradekan, menaikkan taraf jalan supayalah jadi lebih bagus. Kalau boleh diperbesarkan sedikit supaya tidak terlalu, kan di perselisihan itu kan, tidak terlalu rapat. Ruksak na akses jalan, sarta heret na jalan murukamang pirang tempat wisata di Lembang, jadi bangbaluh wisatawan menunggah hajapakan si kalembang. Padahal reana tempat wisata bisa nambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Wisatawan mengharap pemerintah lewi nalingaken panggungan infrastruktur jalan, sangkan wisatawan lewi amantur tatang krem. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV